Pesona Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat memang tak ada habisnya terutama pesona yang ditunjukkan melalui potensi wisata yang ada ya bisa dikatakan bahwa Pulau Lombok merupakan salah satu pulau yang memiliki destinasi wisata yang melimpah mulai dari wisata desa hingga wisata alam yang masih alami dan terjaga siapa sangka di desa yang mungkin tak banyak orang tahu ada destinasi wisata yang begitu indah dan masih sangat alami bagaimana tidak destinasi ini terletak di desa pedalaman yang ada di Pujud Lombok Tengah yaitu di Desa Tumpak di balik alamnya desa ini dan cukup jauh dari jalan utama ia menyimpan potensi wisata yang luar biasa salah satu potensi yang masyarakat kembangkan sebagai destinasi wisata adalah goa yang ada di desa ini yang diberi nama Goa Puntul merawal dari kedatangan wisatawan yang hendak berkunjung ke desa Tumpak ini dan kagum akan keberadaan desa yang masih alami terlebih dengan adanya goa yang dialiri air terjun di dalamnya goa yang diatur oleh bukit yang masih sangat alami para pemuda desa yang tergabung ke dalam poddarius berinisiatif dan tergerak untuk menyebangkan potensi tersebut menjadi destinasi wisata menurut pengakuan pengelola wisata goa bongkol ini bongkol dalam bahasa Indonesia berarti buaya konon dikatakannya ada seekor buaya yang singgah ke sungai yang ada di goa bongkol ini lalu berlindung di dalam goa namun ketika arus sungai ini beras bongkol atau buaya tersebut naik ke daratan dan hilang saat itu masyarakat menyebut goa tersebut goa bongkol sebelumnya juga sering dikunjungi sama turis-turis mancanegara sehingga mungkin lalu saya rapat sama teman-teman disini untuk pemuda mungkin kalau ini bisa kita jadikan sebuah objek wisata karena sebelumnya itu juga sering dikunjungi selain keindahan goa dan air sungai yang menyegarkan mata pengunjung juga akan disuguhkan dengan pemandangan yang indah dari atas bukit di antara goa bongkol ini selain itu pengunjung telah disediakan spot-spot menarik untuk berfoto mulai dari rumah kurjaci jempatan yang dia sedemikian rupa dan beberapa ikan menarik lainnya tak kalah penting setiap perjalanan menuju goa pengunjung akan dihibur dengan kata-kata menarik yang ditempelkan di sepanjang perjalanan akan tetapi perlu pengunjung ketahui bahwa untuk mengunjung wisata ini pengunjung harus menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan karena pengelola sangat menjaga kelestarian dan kealamian wilayah ini tentu Anda penasaran kan dengan wisata satu ini? tunggu apa lagi? dua bongkol telah menunggu Anda selain itu, tak perlu khawatir dengan biaya tiket masuk karena untuk masuk ke wisata ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tim Liputan, GED TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati